hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sehat salam sehat salam salam bahagia kembali lagi dengan teman-teman di adegan rabbi kebumen channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi branding berikutnya penci khususnya untuk teman-teman sahabat putra penci pemula oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya kasus dan permasalahan terkait kejantan yang ini terjadi di kejantan penci New Zealand khususnya kenapa sering sekali mengalami kendala itu tidak berancah aku tidak eh pinter produksi seperti itu itu karena apa gitu ya jadi seperti ini teman-teman ya kasus terkait New Zealand jantan itu kurang produktif itu sebenarnya dikarenakan apa itu apa emang karakternya apa emang perawatannya kita harus paham dan kita harus tahu temen-temen ya jadi agar apa yang kita lakukan di kandang perawatan kita di kandang itu tidak salah dan tidak menjadi tambah parah kayak gitu kebanyakan orang itu belum tahu dasarnya jadi dasar karakter klinci jantan New Zealand itu emang seperti itu tidak seagresif klinci rek kayak gitu jadi kalau rek itu sekali naik itu bisa naik dua tiga bahkan empat kali bisa itu dan masih sangat buat tapi kalau New Zealand sendiri itu tidak bisa jadi bukan karena pemilihan jantan yang kurang bagus tidak tapi emang karakter dasarnya seperti itu untuk New Zealand jadi kurang berancah kalau orang-orang Jawa ngomong seperti itu lah apa yang harus dilakukan setelah kita mengetahui karakter klinci New Zealand seperti itu satu ya klinci New Zealand khususnya dicantan itu wajib dievakuasi wajib dipisahkan kandangnya jangan didekatkan sama petina ya jadi dibikinkan kamar sendiri yang bisa dikatakan tertutup banyak terlihat dari depan yang gitu dia akan terus terjaga kalau proses perawatannya seperti itu terus nomor duanya proses apa proses pencampurannya itu jangan sampai kebalik jangan sampai betinanya jantannya yang masuk ke kandang betina betinanya wajib masuk ke kandang yang jantan seperti itu itu kasus untuk yang New Zealand karena banyak sekali pertanyaan di sini mas New Zealand saya enggak enggak produktif enggak beranjah gitu itu kenapa saya pengen ganti masih ya ganti ya enggak masalah tapi sebelum ganti jeneng harus tahu dulu proses perawatannya proses penanganannya gitu percuma jeneng gonta ganti terus itu kalau salah perawatan atau salah penanganannya nanti jadinya seperti itu lagi teman-teman ya jadi saya harap saya sarankan teman-teman itu mengetahui dulu karakter sejatinya New Zealand seperti apa jadi New Zealand itu cenderung tidak se-agresif pinci pejantan rek kayak gitu kalau rek emang luar biasa jadi yang perlu kita lakukan itu adalah proses perawatan proses penanganan dan eh apa ya perlakuan pelinci itu sebenarnya dan sebaiknya seperti apa salah satunya dengan dievakuasi bikinkan kandang tersendiri jangan sampai sering-sering lihat jantan itu pasti terjaga stabil produktifnya jadi yang yang sering terjadi kelukesah pecantannya royo ya itu dikarenakan salah perawatan salah penanganan salah penempatan kandang itu saja yang saya berikan informasinya atau korisnya bagi teman-teman yang masih mengalami kendala seperti ini semoga video ini keterangan singkat ini bisa memahamkan bisa mencerahkan untuk teman-teman yang notabene belum tahu apa ya permasalahan pokoknya dimana seperti itu jadi nanti kalau sudah punya pejantan satu lagi ya usahakan perawatannya seperti itu karena ini untuk mencetak bibitan bibitan unggul mau nggak mau kita harus bersiapan tempat yang eksklusif tempat khusus agar selalu fit selalu riang gembira itu teman-teman ya semoga bermanfaat maksudnya masih banyak kesalahan yang perlu dikoreksi silahkan koreksi di kolom komentar juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman pemula yang selalu hadir menyimak dari berbagai wilayah penjuru yang ada di Indonesia saya ucapkan terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan untuk teman-teman semua selamat menikmati